Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, masih banyak warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, mereka membutuhkan uluran tanggan agar mampu bertahan menghadapi wabah corona. Seperti warga yang bermukim di RTN 07, RW 10, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan menerapkan protokol kesehatan, DNR Corporation memberikan makan siang gratis untuk warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Bantuan ini disambut antusias oleh warga, apalagi kini mereka sangat membutuhkan bantuan di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Sekitar 200 lebih paket makan siang tersalurkan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Makasih banget bantuannya, apalagi dalam masa pandemi gini ya Pak. Kan orang-orang kan tahu sendiri, apa-apa susah, kerjaan susah. Apalagi lah, suami saya kan cuma dibawa, cuma matir doang. Ya, Alhamdulillah bersyukur. Jadi, gimana ya? Bisa ngurangin beban lah. DNR Corporation berkomitmen akan terus memperhatikan masyarakat kecil yang selama ini terdampak wabah virus corona. Ini program CSR, CSR perusahaan kami, DNR Corporation, sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan pembagian makan siang gratis untuk warga yang kita salurkan di lima titik di Jakarta, utara, selatan, timur, barat, dan pusat. Program dengan tajuk DNR Berbagi Kasih ini rutin dilakukan sejak 19 November tahun lalu. Tak hanya di Jakarta, program ini juga bakal merambah ke kota-kota lain di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!